Halo guys, di video kali ini aku akan ngebuat vlog tentang liburan aku ke Bali Untuk liburan kali ini aku berada di Bali selama 5 hari 4 malam Dan ini adalah hari pertama aku di Bali Dan selama di Bali aku nginep di salah satu hotel di daerah kute Untuk nama hotelnya sendiri yaitu adalah Boslegian Disini aku booking melalui tiket.com dan aku booking selama 5 hari Untuk biaya hotelnya aku berada di Bali Untuk biaya hotelnya sendiri selama 5 hari aku nginep disini yaitu adalah 1.115.000 rupiah Oh iya guys, disini ketika aku booking hotelnya melalui tiket.com Aku pilih kamarnya itu yang ada balkonnya ya guys Karena disini tiap tipe kamar itu berbeda-beda harganya Nah selama berada di Bali aku sewa motornya itu juga di hotel ini ya guys Kalian nanti tinggal bilang aja ke mbak-mbak resepsionisnya Biasanya mereka pada punya channel penyewaan motor Dan pastinya mereka juga akan bantu kok guys Soalnya resepsionisnya juga ramah banget Waktu itu aku sewa scoopy dengan harga perharinya itu Rp80.000.000 Dan aku sewa selama 5 hari Nah di hari pertama aku di Bali Hal yang aku lakuin selanjutnya yaitu adalah belanja konsumsi Aku belanjanya di Transmart Kute Gak jauh dari hotel tempat aku menginap Disini aku akan beli kebutuhan selama 5 hari aku di Bali Karena pastinya nanti aku di hotel itu bakalan butuh kayak cemilan dan lain-lainnya Nah masih di hari pertama di sore harinya aku pergi nonton tari kecak yang ada di Uluwatu Aku berangkat dari hotel itu jam 3 sore Perjalanan dari hotel aku menuju ke tempat tari kecak yang ada di Uluwatu Yaitu adalah 37 menit Itu kalau perjalanannya lancar ya guys Waktu itu aku kena macet Waktu itu macetnya di daerah Uluwatu Jadi guys pagelaran tari kecak yang ada di Bali ini ada 2 ya Yang satu tari kecak yang ada di GWK Dan yang satunya lagi tari kecak yang ada di Pura Luhur Uluwatu Tapi kalau rekomendasi dari aku Yang paling bagus ini adalah yang di Pura Luhur Uluwatu yang aku tonton ini guys Jadi disini kita double-double guys Bisa menikmati pemandangan sunset Bisa menikmati hamparan laut Dan juga bisa menikmati tontonan tari kecaknya Untuk tiket dari tari kecaknya sendiri Aku belinya di Shopee Dan untuk harganya sendiri yaitu adalah 135.000 rupiah per orang Kalau untuk harga tiket pas kita beli di loketnya sendiri yang ada di Uluwatu Aku kurang tau guys harganya itu berapa Nah perbedaannya itu ketika kita membeli tiket di online Dan ketika kita membeli tiket langsung di Uluwatunya Itu adalah antrianya guys Jadi antrian yang beli tiket disana itu banyak banget Bahkan antrianya itu sangat panjang Dan kalau kita udah beli tiket Kita tinggal masuk di jalur reservasi Untuk yang jalur reservasi ini Ini tuh kosong guys Jadi khusus untuk yang udah punya tiketnya itu langsung bisa masuk Jadi gak aku saranin banget ya guys Buat kalian beli tiket langsung disana Jangan lupa selamat menikmati 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 jadi guys aku sebenarnya rencana awalnya itu gak ada masuk ke GWK karena ke GWK nya itu dadakan jadi aku pesen langsung tiketnya itu di GWK nya dan dapat harganya yang 120 ribu rupiah selamat menikmati nah guys disini karena tempat menikmati disini karena tempat parkirnya itu jauh jadi dari pihak GWK nya sendiri itu memfasilitasi bus mini untuk sampai ke parkiran dan tentunya bisnya itu gratis ya guys tidak berbayar sama sekali nah oke menikmati nah oke guys karena jalannya disini itu karena jalannya disini itu bersih dan juga karena jalannya disini itu bersih dan juga pemandangannya itu bagus untuk harga tiket masuknya sendiri yaitu kurang lebih harganya itu adalah 8000 rupiah selamat menikmati selamat menikmati nah setelah dari Pantai Pandawa aku lalu pulang menuju ke Kuto jadi ini itu sekitar jam 3 sore waktu Indonesia bagian tengah nah untuk pulangnya aku melewati jalan tol yang ada di Bali oh iya guys kalau jalan tol yang ada di Bali ini bukan hanya untuk mobil saja tapi untuk motor pun juga bisa lewat karena disini ada jalurnya sendiri untuk mobil dan juga untuk motor nanti sesampainya di Kuto aku akan cari tempat makan di Kuto dan aku akan makan di daerah Kuto guys selamat menikmati nah akhirnya sekitar jam 5 sore aku udah berada di hotel ya guys aku emang sengaja pulang sore karena hari berikutnya hari ketiganya aku akan menuju ke Nusa Penida dan ini aku langsung istirahat ya guys karena besok aku bakalan berangkat lebih awal yaitu pada pukul 5 pagi nah oke guys karena aku udah berada di hotel jadi aku mau istirahat dulu untuk besok hari ketiganya itu aku akan menuju ke Nusa Penida dan pastinya akan lebih seru guys jangan lupa tonton part 2 nya ya terima kasih buat kalian yang sudah menonton video part 1 liburan aku di Bali sampai jumpa lagi di part 2 ya guys jangan lupa ditonton liburan aku di Nusa Penida see you bye bye